Intro 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 Sayang kumbang mencari makan Terbang seiring di tepi kali Salam sembah kami ucapkan Moga diiringi restu ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ila mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Alhamdulillahi Rabbil Alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang memberikan kita kesehatan ya Rafiq Dan juga kesempatan untuk bertemu Dalam acara Akademi Da'i Cilik TVRI Sumatera Utara Tahun 2024 24 Luar biasa ini Putri Hari ini ada yang berbeda Apa tuh bedanya? Bedanya Sama aja sebenernya sih Penampilan juga adik-adik Enggak berbedanya tahapnya Iya Karena kita sudah memasuki semi-final yang pertama Wah luar biasa ini Putri Berarti yang tampil hari ini Adalah adik-adik yang sudah melewati Proses babak penyisihan sebelumnya ini Pemirsa Benar Dan benar sekali ya Rafiq Bahwa sebelumnya itu banyak sekali ya Kita juga mengikuti rangkaian Akademi Da'i Cilik ya Dari peserta yang hebat-hebat Yang the best lah pokoknya Jadi memang di semi-final ini ya Sudah dapatlah yang terbaik Dari para peserta lainnya Wah luar biasa nih Putri Dan kali ini masih akan diseleksi kembali Dengan tentunya pasti akan ada beberapa peraturan yang berbeda Nantinya akan disampaikan oleh Dewan Juri kita nih Putri Benar sekali Dan juga sekali kami mengapresiasi ya Untuk seluruh orang tua Tak henti-hentinya Terus guru-guru Terus juga seluruh Para pendamping yang ikut memberikan adik-adik kita ini ilmu Hingga bisa tampil ke babak semi-final Akademi Da'i Cilik tahun 2014 ini Untuk seluruh pendamping yang luar biasa ya Rafiq yang hari ini hadir Juga memberikan support kepada adik-adik kita yang luar biasa juga Tapi hari ini di semi-final ini Ya kita kedatangan Dewan Juri Terhormat Rafiq Wah luar biasa ya Putri Ada siapa saja Dewan Juri Terhormat yang datang pada hari ini Putri Nah jadi pemirsa yang ada di rumah Ya bukan hanya kita berdua saja Tapi ada Dewan Juri yang akan menilai penampilan dari adik-adik kita Sudah hadir Dewan Juri Kehormatan kita Profesor Dr. Haji Fahruddin Azmi MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Prof Sehat Alhamdulillah Prof bagaimana perasaannya hadir hari ini menjadi juri kehormatan Prof Ada pantun ini ya Silakan Saingan Ustadz Fadli Setiap minggu Ustadz Fadli punya saingan Punya saingan Silakan Prof Dari Sendembah ke Tanjung Harapan Cakep Menambah pengalaman adat istiadat kebudayaan Cakep Alhamdulillah dalam karunia afiat dan kesehatan Cakep Bertambah senang diundang ADC menjadi juri kehormatan Wah luar biasa sekali ya Baik selanjutnya ada siapa Raffiq Selanjutnya telah berhadap bersama kita Ustadz Dr. Haji Zamat Syari Hasbullah MA Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Ustadz Bagaimana rasanya Ustadz hari ini dapat menjadi dewan juri Tentunya di babak semifinal Adik-adik yang sudah bertarung di babak penyisian sebelumnya nih Ustadz Para calon daidai ilallah yang insya Allah tidak akan mengecewakan kita semua Apalagi sudah masuk di babak yang cukup ya maju ini Baik luar biasa sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk juri kehormatan kita yang luar biasa Nah satu lagi masih ada Masih ada lagi Jadi memang untuk outfitnya hari ini kita seragam Seragam tanpa janjian sebenarnya Oh berarti Raffiq gak chattingan Gak chattingan Oke Atau putri chattingan terus putri ngabirin Raffiq Gak juga sih Gak juga Ini udah memang sehati ya Sehati ya Kita sambut ada Ustadz Fadli Sudira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Putri dan Kak Raffiq Iya Ustadz cakep sekali biru dongkernya Ustadz Iya subhanallah Kok bisa sama gak ada pantun Ustadz Nunggu nih Nunggu ya pantunnya ya Sore hari jalan ke kanal Cakep Air jernih mengairi Cakep Da'i Cilik menginspirasi Negeri Luar biasa Luar biasa Nah mungkin Ustadz Fadli Dari penyisihan Babak penyisian sebelumnya Dan juga babak semifinal Apa yang berbeda Ustadz? Silahkan Ustadz Ya baik Tentu kita katakan Ahlan wasahlan wa marhaban Kepada Da'i Da'i Terbaik Sumatera Utara Khususnya Da'i Cilik kita Yang masuk pada babak Semifinal Hadir bersama kita khusus Di semifinal pertama ini Profesor Fahruddin Sebagai guru besar Pendidikan Sumatera Utara Tepuk tangan buat beliau Iya Sebagai pimpinan MUI Sumatera Utara Dan ketua majelis suroh Dewan Da'wah Sumatera Utara Dan juga hadir bersama kita Doktor muda insya Allah Segera menjadi profesor guru besarnya Yang fokus di kajian Al-Quran Dan ini adalah Da'i Muda Internasional Rektor Universitas Dharma Wangsa Tepuk tangan buat dokter Jamaksari Alhamdulillah beliau sejak SMA-nya Kemudian kuliah S1, S2, S3-nya Semuanya anak-anak Ustadz Go International SMA beliau di Katar S1 di Katar S2 di Kuala Lumpur Dan S3 di Kuala Lumpur Ini untuk menginspirasi anak-anak kita semua Baik Yang berbeda tentu Ya di semifinal Saingannya adalah Sudah merupakan Anak-anak terbaik Sehingga penampilan harus Terbaik Kita tidak katakan Kak Putri, Kak Rafik, Profesor dan Doktor Ini adalah Perlombaan Ini akademi Kita sebut adalah Akademi Ini pembelajaran buat anak-anak kita Orang tua harus memahami Ini proses pembelajaran di TVRI Sumatera Utara Siapapun anak yang sudah masuk di semifinal Dia sudah juara Ya Siapapun yang sudah tampil di TVRI sudah Sudah juara Untuk saat ini Kita menetapkan judul Buat anak-anak kita memilih salah satu judul Judul yang pertama Aku Sangdai Apapun cita-citaku Dan yang kedua Aku Sangdai Menginspirasi negeri Ya seperti biasa Untuk vokal Kemudian materi Kemudian busana Dan kemudian mimik Ini anak-anak sudah mempelajari Dan kita doakan hari ini Ya Tampak bersinar dan teranglah Dia calon ulama dan umarok Di masa yang akan datang Tepuk tangan buat anak-anak kita Baik Terima kasih Ustaz Fadli Dan itu tadi ya Rafi kriteria bahwa Adik-adik kita ini Diberikan kesempatan untuk memilih dua judul Dua judul yang sudah ada dari dewan juri tentunya nih Gutri Ya sebenarnya sekali Dan sepertinya pemirsa yang ada di rumah Dan penonton yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara Sudah tidak sabar untuk melihat penampilan adik kita yang pertama Dan ada peserta kita yang pertama Ini berasal dari Kabupaten Deli Serdar Dengan judul Aku Sangdai Menginspirasi Anak Negeri Pemirsa ini adalah penampilan dari Muhammad Fidi Alvaro Akademi Dajelik Dari Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Pagi-pagi makan manggis Mangis dibeli dari Tanah Karo Berjumpa lagi dengan da'i yang manis Siapa lagi kalau bukan Fidi Alvaro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan wa syukra lillah Salatan wa salaman Ala rasulillah La hawla wa la kuwata illa billa Amma ba'at Dewan juri yang saya hormati Hadirin wa hadirat yang saya cintai Sahabat da'i Pada saat ini Generasi muda sangat jauh dari apa yang kita harapkan Karakter bangsa ini Telah luntur dikilas oleh waktu Pondasi yang dibangun koko Kita telah hancurkan oleh anak bangsa sendiri Baru-baru ini saja Telah dikejutkan seorang anak yang tegah membunuh ibu kandungnya sendiri Dengan adanya agenda Akademi Da'i Cilik Ini merupakan suatu program yang baik Untuk ditonton oleh anak-anak Hal ini agar anak-anak termotivasi Berani tampil di depan masyarakat Dan bahkan berani berdakwa Maka dari itu pada kesempatan kali ini Saya akan bertausiah Dengan judul Aku sang da'i menginspirasi anak negeri Berdakwa adalah tugas kita sebagai umat Islam Sebagai da'i Tentu saja kita ingin mencapai kesuksesan Dalam menyampaikan tugas da'i Salah satu keberhasilan dalam menyampaikan tugas da'i adalah Berubahnya kejiwaan seseorang Dari tidak cinta Islam Menjadi cinta Dari tidak mau beramal soleh Menjadi giat melakukannya Dari cinta kemaksiatan Menjadi benci Dan tertanam dalam jiwanya Rasa senang terhadap ajaran Islam Begitulah seterusnya Da'wah itu berat Jalannya panjang Berlikuh-likuh Penuh tikungan Bahkan tajam-tajam Orangnya tidak banyak Oleh karena itu Berdakwa hanya untuk orang-orang yang berani Bukan pecundang Da'wah ibarat ujian seleksi menuju surganya Ada yang gegur Dan juga ada yang bertahan Yang bertahan Hanyalah mereka yang istiqomah Hadirin walhadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Da'wah bukan hanya tugas Seorang ulama Umarah Ustadz Ataupun da'i Tetapi berdakwa Adalah tugas kita Sebagai umat Islam Karena umat Islam Adalah umat terbaik Di antara manusia Dan salah satu tugasnya Menyampaikan da'wah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 104 Yang berumur A'udhu billahi minash shayutani rrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan di antara kamu Ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan Menyeru berbuat yang ma'ruf Mencegah dari yang mungkar Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Sebaik-baiknya manusia Jadilah seorang ulama Kalau tidak bisa menjadi seorang ulama Jadilah penuntut ilmu Dan kalau tidak bisa menjadi seorang ulama Dan penuntut ilmu Cintailah mereka Dan kalau tidak bisa mencintai ulama Dan penuntut ilmu Minimal jangan membenci mereka Hakikat seorang da'i adalah pembelajar Karena ibadah yang tidak ada batasnya Adalah belajar Belajar bukan harus kita balik Tetapi Allah memerintahkan kita Belajar dari buayan Udlabullah ilma minal ma'di ilallah di Belajar dari buayan Sampai ke liang lahat Profesor dokter Muhammad Quraishyab Dalam tafsirnya Al-Misbah Beliau menjelaskan Ada tiga perintah Allah Sebagai seorang da'i Yang menginspirasi anak negeri Pertama Kita harus memiliki mental baja Dalam menyampaikan tugas da'wah Yang kedua Kita harus menggunakan waktu Dengan sebaik-baiknya Dan yang ketiga Sebagai pendakwa Jikalau ingin bekerja Kita harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kesimpulannya kawan-kawan Selagi masih muda Dan jalan masih panjang Kumpulkan tekat untuk istiqamah Dalam berdakwa dengan penuh keikhlasan Agar kita bisa Menginspirasi anak negeri Insya Allah Surga dan keridaannya Akan kita dapatkan Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Vidi Alvaro Luar biasa Bye Vidi Kamu tadi sarapannya apa? Semangat sekali Nasi Nasi Indonesia sekali ya Nasi pake apa? Pake lauk Iya terima kasih launya banyak Iya pake lauk ya Makannya ap Jadi kalo gak pake lauk pake apa ya Kemarin sama siapa? Bapak Om Ibu 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 Adik Terus? Udah Udah Itu aja Yang mana keluarganya Oke ada di belakang Jadi yang ngajarin Untuk materi kali ini siapa? Kalau di rumah bapak Kalau di sekolah guru Oh gitu guru Orang jawa ya? Iya Baiklah kita akan mendengarkan Komentar dari dewan juri kami Persilahkan untuk profesor Fahruddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Fidi Alfaro ya? Iya Udah kelas berapa? Kelas 6 Oh udah kelas 6 ya Wah Mantap ya Apa yang disampaikan tadi itu Sudah cukup bagus ya Sudah cukup mengenal Bagaimana bisa menggugah semangat Anak-anak segenerasinya Untuk menjadi da'i Dan Tampaknya Ungkapan-ungkapan Dan juga Materi yang disampaikan itu Sudah cukup bagus Berlatih lagi Sehingga betul-betul Menjadi lebih baik lagi Untuk Muhammad Fidi Alfaro ini Saya ingin menghadiahkan pantun ini Oke Boleh Prof silahkan Setiap malam membaca Al-Quran Menambah hapalan dan pemahaman Melihat penampilan Fidi Alfaro yang elegan Bertambah yakin kita Fidi Alfaro Da'i masa depan Luar biasa Baik terima kasih Prof Nah gimana perasaannya sudah dikomentari Profesor? Senang Senang Udah lega? Iya lah Iya lah Emang kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa sih kamu? Ustadz 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 Kayak Ustadz siapa? Pengennya Ustadz Fadli Enggak Ustadz siapa? Abul Somat Ustadz Ustadz Abul Somat Silahkan Ustadz Manis-manis si buah nanas Cakel Belinya tempat Bapak Bambang Cakel Ceramanya semangat seperti Ustadz Uas Subdio TVRI Sampai berguncang Wah luar biasa Terima kasih Ustadz Fadli Dan terima kasih Vidi Silahkan kembali Luar biasa sekali Luar biasa ya Putri Memang nampak peserta kita ini adalah peserta semifinal Karena peserta pertama aja dia tidak grogi Dan memang semangatnya itu menggebu-gebu ya Tapi tentunya memberikan semangat juga untuk peserta selanjutnya Selanjutnya Karena peserta selanjutnya ini akan masih berasal dari kabupaten Deliserda Dengan judul Aku Sangdai Apapun Cita-Citaku Pemirsa Ilidah Penampilan dari Tania Akila Putri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akademi Dai Jilik Dai Jilik Sudah jadi Dai TVRI Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Perkenalkan nama saya Tania Saya berasal dari Yayasan Pendidikan Islam Umi Zulfa Desa Jaharun B. Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang Alhamdulillahillahi wabarakatuh Alhamdulillahillaji Ja'ala lahairu ummah Wa ammaru nabi amali salihah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mantabiyahum bi'isanin ila yawmil kiamah amma ba'du Bapak ibu dewan hakim yang saya muliakan hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan Calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan Indah pelangi di senja hari Ketika terlihat semuanya terpikat Apa kabar hari ini semuanya sehat? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Judul ceramah yang akan Tania sampaikan adalah Aku sangdai apapun cita-citaku Bapak bapak ibu ibu dewan juri Teman-teman calon-calon masuk syurga Alhamdulillah Hadirin yang Tania cintai Terima kasih sudah hadir disini dengan senyum-senyum manisnya Hari ini Tania ingin bercerita tentang seorang da'i yang baik hati cantik dan selalu sebar Ya yang saya maksud Tania sendiri Hari ini dalam balutan cerita yang menggelitik Saya ingin mengajak kita merenung tentang pentingnya menjadi seorang da'i yang baik apapun cita-citanya Sebagai mana firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 84 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Manja'abilhasanati falahu khairun minha Wa manja'abil syai'ati falayujajalladina amilu syai'ati illa ma'kanu ya'malun Yang artinya Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan Maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan Maka tidaklah diberi pembalasan pada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu Melainkah seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan Sebagai serang da'i Tentu Tania punya cita-cita yang besar Tapi tahukah jamaah Cita-cita Tania bisa berubah-ubah seperti cuaca di luar sana Kadang-kadang Tania ingin menjadi seperti mama dede Pintar dan berwibawa Ada kalanya juga Tania ingin menjadi seperti ustazah Oki Setia Dewi Cantik dan penuh ilmu Tapi dibalik semua harapan itu Tania ingat satu hal yang penting Menjadi serang da'i yang baik Tak harus mengejar kepopuleran atau kesepurnaan fisik Yang terpenting adalah hati yang ikas dan niat yang tulus dalam berdakwah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya saya bukmin itu selalu ceria Udah bergaul dan tidak sombong Hadis riwayat Ahmad Hadis ini jamaah mengajarkan kita bahwa Sebagai serang da'i kita harus nantiasa menjaga sikap ceria dan ramah Kenapa? Karena kehadiran kita yang menyenangkan Bisa menjadi salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan pada orang lain Karena ada juga sebuah pepatah yang mengatakan Dakwah itu tidak harus serius terus Kadang bisa lewat canda tawa juga Jadi mari kita santai saja teman-teman da'i Karena menjadi seorang da'i tak melulu soal wajah serius Dan wajah cantik di depan jamaah Seperti wajahnya Tania Betul tidak jamaah? Mantul, mantap betul Kesimpulannya Mari kita raih cita-cita kita Agar suatu saat kita bisa menjadi seorang da'i yang baik Baik perkataannya Baik pula ahlaknya Dengan adanya program Akademi Da'i Cilik TVRI Sumut ini Tania bisa meraih cita-cita Tania menjadi seorang da'i yang baik Amin amin ya rabbal alamin Takbir Alhamdulillah Takbir Alhamdulillah Burung Irian Burung Cendrawasi Lihatnya di TVRI Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa dukung Tania lagi Akademi Da'i Cilik Dari kecil sudah jadi da'i TVRI Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana pendukungnya Tania Luar biasa pesan Selamat sekali Umi Zufa tulisannya Tania menang gitu ya Tania menang Tania bisa Luar biasa Tania kemari sama siapa aja Rini Sama ayah Mamak Nenek Uyut Iya Sampai Uyut datang ya Itu aja Ibu Ibu Sepupu Sepupu Luar biasa Oh jadi ini mungkin setengah yang hadir nih keluarga Tania Tania semua matri keluarga Tania diangkat semua Boleh diangkat lagi pendukungnya Wah luar biasa meramaikan studio kita ini ya Putri ya Benar sekali apa perasaan kamu sudah menyampaikan materi dengan baik hari ini Lega Lega Senang Sedih gak Haru Haru Ustadz Zamaq Syari Hasballah untuk memberikan komentar Ya Luar biasa Tania ya Penampilan yang penuh dengan kepercayaan diri Kemudian materi cukup dikuasai Dan yang paling penting ya Tentunya Kami menikmati Bagaimana dari awal penampilan hingga akhir tidak grogi sama sekali Nah tentunya Ini Menjadi potret gambaran Punya cita-cita yang tinggi boleh ya Tapi tetap terus belajar Tetap terus berusaha Dan tetap terus memperbaiki Ya Secara keseluruhan penampilan Tania sudah sangat menginspirasi sekali tadi Ya Namun nanti perlu pengembangan ke depan Catatan Dalam hal mungkin membaca ayat Ada beberapa hal yang tadi mungkin kurang pas ya Tapi secara umum sudah sangat baik sekali dan Dua jempol tentunya untuk Tania Baik Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tania yang luar biasa Ya pantun-pantun Ustadz Pantun ini ya Silahkan Ustadz Padli Dari India Kucek-kucek hutahi Cakup Ya Kayaknya Tania harus banyak minum teh jahe Ya kan Agak serak tadi St. Dr. Marsari dan Prof ya Pasti Akhir-akhir cerah Akhir-akhir Ini antara grogi Atau suaranya agak nih Karena kebanyakan latihan kayaknya Banyak sekali latihan habis suara Pas nampil sudah mulai agak kurang suara Jadi banyak-banyak minum teh jahe gitu ya Baik terima kasih Ustadz Padli Jadi memang suaranya hilang? Karena sering latihan Iya Ketawa Biasanya kalau latihan teriak-teriak gak di rumah? Teriak-teriak Oh teriak-teriak Tetangganya hadir gak? Atau bingung ini kenapa tetangga sebelah teriak-teriak Teriak-teriak ya Saking semangatnya Baik Terima kasih Tania silahkan kembali Luar biasa Tania tadi masih berusaha bertahan Stabilikan suaranya sampai akhir ceramah ya tentunya ya Iya biar tetap stabil semangatnya Raffi Semangatnya luar biasa Tapi Alhamdulillahnya terlewati dengan mulus ya Iya tentunya nih Putri Dan kita akan tunggu juga penampilan peserta kita yang ketiga nih Putri Yang berasal dari Kota Medan Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri Pemirsa ini adalah penampilan dari Afika Putri Santoso Pergi ke pasar membeli ikan Sekalian membeli pisang Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah datang Akademi Dai Cili Dari kecil sudah jadi dai TVRI Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Jika ingin makan ketupat Makanlah di waktu yang hangat Jika ingin mendapatkan rahmat Jawablah salam saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalaman Salatan wassalaman Alhamdulillah 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 Allah Zat yang maha Yang nikmatnya tak pernah terukur Sehingga kita hidup bahagia di dunia Sampai alam kubur Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada manusia yang selalu ingat kepada kita Sampai hari kiamat Beliau adalah Habibana Muhammad Sallallahu aleyhi wasallam Hadirin Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Jayanya sebuah negara Jayanya sebuah bangsa Tergantung generasi mudanya Maka dari itu Izinkanlah saya Untuk menyampaikan Tausiah yang berjudul Aku sangdai Menginspirasi anak negeri Hadirin Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Generasi muda Adalah generasi penerus bangsa Dimana masa depan bangsa Adli tangan para pemuda Jika pemudanya sehat Maka negara akan kuat Jika pemudanya berilmu Maka negara akan maju Jika pemudanya beriman Maka negara akan aman Dan jika pemudanya bertakwa Maka negara akan jaya Hadirin Hadirin Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Syekh Mustafa Al Ghulain Seorang pujangga Mesir Pernah berkata Inna fi syubban amro Ummah Wa fi akdamiha hayyataha Sesungguhnya Di tangan para pemudalah Nasib suatu bangsa Atau umat Dan di kaki-kaki Mereka lah Terdapat kehidupan Bangsa atau umat Presiden pertama Bapak Soekarno Pernah berkata Beri aku seribu orang tua Maka akan ku cabut Sumeru dari akarnya Beri aku sepuluh pemuda Maka akan ku guncangkan dunia Hadirin Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Sedih kita melihat Betapa banyak muda mudi Islam Yang sudah keracunan style Dan fashion Di zaman ini Berfoya-foya Berhura-hura Joget sana Joget sini Malam bergadang Siang minta uang Baca Al-Quran dilupakan Baca WhatsApp diutamakan Salat ditinggalkan Nonton YouTube Jadi kesenangan Na'udzubillah Summa na'udzubillah Hadirin Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Napoleon Seorang perintalis Berkebangsaan Perancis Pernah berkata The principle of Quran With a line of teaching Can lead me to happiness Al-Quran adalah prinsip Yang menjadi pedoman hidup manusia Untuk menuju ke alam kebahagiaan Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Bangsa kita Tidak kekurangan orang pintar Namun kekurangan orang jujur Mengapa bisa begitu Bapak Ibu? Hal ini terjadi Karena lingkungan yang ada di rumah Lingkungan bermain Atau teman Yang sudah jauh Dari nilai-nilai Quran Dan nilai-nilai Islami Al-Quran adalah kitab suci Yang penuh dengan inspirasi Penuh dengan wawasan Penuh dengan ilmu pengetahuan Dan cara Memperbaiki akhlak Dalam kehidupan Maka dari itu Saya bermotivasi Untuk menjadi da'i Yang bisa menginspirasi Yang menjadikan Al-Quran Sebagai benteng Dalam kehidupan Agar terhindar Dada godaan syaitan Yang menyesatkan Dan berniat mengajak Mudah-mudah Islam Untuk menciptakan da'i Yang Rabbani Quran Yang sehat Yang kuat Yang amanat Dan yang berakhlakul hasanah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surah Anisa ayat 9 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Hendaklah kamu takut Ketika kamu wafat Meninggalkan Anak didikmu Dalam keadaan Tiada berdaya Dan takutlah kamu Kepada Allah Maka dari itu Bertakwalah Kepada Allah Dan mengatakan Kata-kata yang benar Maka dari itu Sebagai generasi Muda muslim Indonesia Sebagai da'i Yang bisa memberikan Inspirasi Kepada anak negeri Ayo Kita niatkan Dalam hati kita Untuk terus istiqamah Terus mengajak Dan mengingatkan Dalam kebaikan Serta memberikan contoh Bagaimana Pemuda istam Yang sesuai Dan kurani Yang sehat Yang kuat Yang amanat Dan yang berakhlakul hasanah Bukan generasi Yang fisiknya payah Mentalnya Kayak Pak Ogah Dan semangatnya Cepat menyerah Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin sekian Tausiah yang dapat Saya sampaikan Semoga tausiah ini Bisa bermanfaat Bagi saya pribadi Dan semua yang Mendengarkannya Amin amin ya Rabbal Amin Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh kita berjumpa lagi Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Afika Putri Santoso Hai Afika Panggilannya siapa? Afika Kak Afika Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Alhamdulillah Kamu tenang sekali pembawaannya Ya kan Tapi tetap semangat dan juga lancar Kemari sama siapa? Kemari sama ayah Sama bunda Sama kedua adik saya Oke yang mana ayah dan bunda dari Afika Ayah bunda Luar biasa Luar biasa Luar biasa ikut menemani Afika di babak semifinal ini Jadi untuk materinya siapa yang buat Afika? Ayah bu Ayah Ayah yang buat Oke jadi ngajarin ayah juga Ya ayah terus guru-guru di sekolah juga ngajarin Oke baiklah ya pemirsa kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Fadli Sudiro silahkan Ustadz Ya baik tepuk tangan buat Afika Putri Santoso ya Pak Prof dan Doktor ini peserta kita dari Kiel ini Pak Prof ya Kiel kelam berlima ya Oh Bicara dari Malaysia ya Baik Afika Putri Santoso perlu kita ingatkan kepada seluruh audiens ya khususnya orang tua dan guru ya pembimbing dan anak-anak kita ini sudah masuk babak semifinal ya maka overall semuanya hal Ini harus diupayakan semaksimal mungkin ya kayak tadi yang awal tuh kan wah kayak mau dimakan mikrofon sama dia gitu ya kenapa Vokalnya harus dimaksimalkan materi sudah bagus mimiknya harus dimaksimalkan karena penilaiannya secara utuh ya bagus materinya vokalnya tidak maksimal intonasinya kemudian lantunnya naik turunnya ya ini harus diperhatikan lagi Afika materinya sudah cukup baik ya mimik wajahnya ingin memberikan semangat seperti Bung Karno maka bagaimana Bung Karno menginspirasi maka suaranya berapi berapi-api gitu ya jadi ini yang catatan buat Afika dan semua orang tua berikut juga ini kita lihat agak minim ini apa namanya penontonnya untuk kedepan di semifinal kita akan pastikan ya minimal 10 sampai 20 supaya lebih lebih semangat ini pengaruh ya jadi anak-anak bisa bersemangat ya kalau pendukungnya juga lebih lebih banyak ya jadi Afika pembawaannya sudah baik penyampaiannya sudah aman tidak ada yang salah ya tapi sepertinya Afika bisa lebih semangat lebih bagus dari apa yang ditampilkan tadi potensi Afika lebih dari itu ya dilihat dari episode sebelumnya Afika tampil juga tampak lebih lebih semangat jadi kepada anak-anak Ustadz berikutnya tampilkan semaksimal semaksimal mungkin Pak Prabowo makan duren namanya Afika ujungnya Oh santoso mungkin kedepan bisa jadi presiden Oh baik Terima kasih Ustadz Padli dan mungkin sedikit akan ditambahkan oleh Profesor Fahruddin silakan Prof Hai baiklah ya Afika ya tadi sudah tampil dengan baik dan kelihatannya penyampaiannya itu mengalir terus ya bagus materi yang disampaikan juga cukup baik cuman seperti apa yang disebut tadi mungkin semangatnya ini ya semangatnya itu perlu ditingkatkan sehingga dengan semangat yang meningkat itu mungkin intonasinya beriringan akan menjadi lebih tegas menjadi lebih menggelegar begitu ya itu saja yang perlu ditambahkan tapi ada juga ini untuk hadiahnya ya hadiah Bantuli nggak mau kalah ini sama pembina ADC ya iya silahkan dekat sajadah ada tasbih dan mushab al-quran cakap untuk zikrillah kiratul Quran setelah tahajud dan doa dimunajatkan cakap melihat raut wajah ananda sesuai pikiran dan perkataan semogalah ananda rafika menjadi da'iyah masa depan masya Allah baik terima kasih Prof nah untuk Afika sendiri bagaimana perasaannya sudah lega cara bilangnya sudah lega iya ekspresif ya anaknya kamu kelas berapa sekarang pas 6 sekolahnya dimana SD IT Alwasliya baiklah terima kasih Afika silahkan kembali luar biasa sekali pembawaannya itu begitu tenang loh rafi begitu tenang tadi pembawaannya seperti sudah terbiasa untuk tampil di panggung ini Putri benar sekali iya oke untuk itu langsung saja peserta selanjutnya yang berasal dari kota Medan dengan judul aku sang da'i menginspirasi anak negeri pemirsa ini adalah penampilan dari Zaim Ahmad Sulaiman selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dakwah adalah tugas mulia para rasul siapakah yang terbaik selain daripada para da'i yang menyampaikan pesan Allah ke permukaan bumi ini dan beramal soleh sambil bangga mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim apa yang dilaksanakan oleh televisi Republik Indonesia dalam kaitan dengan akademi da'i cilik TVRI Sumud pada hakikatnya adalah merupakan regenerasi ulama umara dan da'i sejak kecil dan sejak usia dini mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan TVRI Sumud media pemersatu bangsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih 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 yang saya cinta yang saya muliakan para ustad-ustad dan Dewan juri semoga istiqamah di dalam agama Allah dan kita meninggal dalam keadaan khusnul khotimah Amin Amin Ya Rabbal ma'asyiral muslimin Rahimahkumullah ada pun judul cerama saya pada hari ini yaitu aku sangdai menginspirasi negeri saudara-saudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam apa kata Rasul sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya betul nggak saudara-saudara disini saya ingin menyampaikan bahwa kami yang tampil disini di tahap hari yang kita cinta ini bukan sekedar untuk menjadi juara ataupun mendapat hadiah itu semua kecil guys kita tampil disini karena Allah pilih kita untuk hal yang lebih besar apa itu kita tampil disini agar kita dari kecil bisa menyampaikan kebenaran Allah kebenaran Rasulullah kebenaran Al-Quran dan kebenaran agama ini menjadi da'i yang menginspirasi negeri lewat tausiyah lewat dawah lewat cirama yang kita sampaikan pada hari ini karena apa karain nadina indallahi l-islam sesungguhnya agama yang paling bagus agama yang paling baik di sisi Allah hanyalah Islam Quran surah Al-Imran ayat 19 saudara-saudara Allah telah pilih kita untuk menjadi da'i yang menginspirasi negeri Bagaimana orang yang melihat kita jadi suka orang yang melihat kita jadi cinta orang yang melihat kita jadi bangga orang yang melihat kita hatinya jadi berbuka-buka jiwanya bergelora semangatnya membara sehingga hidupnya bisa dekat dengan agama dan jauh dari api nelaka itulah pentingnya menjadi da'i yang inspirasi negeri takbir saudara-saudara mungkin saat ini saya masih kecil teman-teman da'i masih kecil tapi 10 tahun lagi 15 tahun kedepan bahkan 20 tahun yang akan datang demi Allah kita akan menjadi da'i kita akan menjadi ulama amin amin ya rabbal maka jadilah da'i ulama yang amal ma'ruf nahi mungkar yang mengatakan yang hak itu hak yang batil itu batil betul betapa sebanyak yang sekarang da'i ustadz bahkan ulama yang tergiru dengan harta tahta wanita bahkan eming-eming penguasa mereka dekat di penguasa karena ingin hidup enak tidurnya makan enak sehingga apa bagi mereka bilang tahu malamnya jadi tempe bagi mereka bilang haram malamnya jadi halal bagi mereka bilang salah malamnya jadi benar mereka berkata haram hukumnya memilih pemimpin yang curang tapi saat ini rame-rame mereka membela yang kecurangan yang terjadi betul oleh karenanya saudara-saudaraku jadilah da'i ustadz ulama yang selalu berada dalam kebenaran yang tidak takut yang tidak gentar dengan inahan cercahan ancaman walaupun nyawa aja ditaruhannya mati jadi konsekuensinya tapi tetaplah berkata yang Hai Tuhan yang batil itu batil betul betul ada nggak ulama yang seperti itu sekarang ada nggak saudara-saudara ada di al-habib Muhammad Rizik bin Syab di al-habib Bahar bin Smith dihina mereka kecil mereka dicercah mereka di penjara mereka tetapi demi Allah demi Rasulullah mereka tidak takut mereka tidak mudur mereka tidak hancur karena apa murah takut mereka sudah putus saudara-saudara mereka hanya takut kepada Allah dan tunduk kepada perintah Rasulullah dan mereka tidak takut dan tunduk kepada penguasa yang zolim takbir sebagai kesimpulan dan penutup saya sebagai da'i yang inspirasi negeri ingin mengajak saudara-saudara untuk yang selalu berjuang membela Palestina saat ini mereka dibakar hidup-hidup mereka dibantai mereka dibunuh tetapi negara muslim di sekitar mereka diam mereka bungkam mata mereka buta jelinga mereka tuli dengan apa yang terjadi di Palestina tetapi Allah berkata sesungguhnya indah sama pendengaran wal-basar pelihatan wafuat hati dan kiri pikiran kulu ulai kakana anhu mas'ula semuanya akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah yang hak kita sampaikan yang betul yang benar kita sampaikan benar betul Abdul jihad kalimatu alin wafir riwayah kalimatu adnin indah sultanin jair jihad yang paling utama jihad yang paling bagus jihad yang paling baik dia mengatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim takbir saudara-saudara kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam apa kata rasul kumpul wataan minal iman cinta tanah air sebagian dari iman betul nggak oleh karenanya jadilah da'i yang cinta tanah air jadilah da'i yang inspirasi negeri karena baik burunya bangsa ada di tangan kita para anak-anak bangsa semoga kita kedepannya menjadi da'i yang inspirasi negeri takbir sekarang saudara-saudara yang ada di studio jawab pertanyaan saya siap bila balesina siap bantu balesina siap mendukung balesina angkat tangannya semua takbir takbir angkat tangannya tinggi-tinggi kuang cangkat studio takbir dengan takbir alhamdulillahi ta'ati mushalihat adenallahu wa'ayyakum ajamain wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mana pendukungnya za'im ahmad sulaiman luar biasa rafiq kita ikut semangat ya semangat sampai keringatan loh pakai kacamata iya modifikasi nggak nggak bisa bisa ya ini kacamata siapa ini pakai micnya za'im kacamata siapa kacamata siapa kacamata bapak sampai habis suaranya pas lagi ngomong sama kita ini putri jadi ini ya outfit ini terinspirasi dari siapa nih pakai ini dari siapa dibuat sendiri dibuat sendiri habibahar habibahar luar biasa ini ayahnya za'im mana ini yang mana ayahnya oh hadir ya hari ini ini yang paling semangat tadi menjawab setiap penyampaian dari za'im iya kalau boleh tahu pak kacamatanya beli dimana hehehe kacamatanya ya putri karena keren loh gitu kan outfitnya dimenggebu-gebu gitu pecinya juga keren fiq gak ada kan punya warna gold ada punya warna gold ini belinya dimana belinya di tukang peci lah oh iya tukang peci iya kan nggak mungkin kita belinya di bengkel mana sih kamu ini jasnya belinya di tempat jual tukang jas iya kan jadi yang pakein baju ini siapa pakein baju bunda sama abi lah oh bunda sama abi luar biasa ya za'im tarik napas iya tahan oke udah udah lega oke silahkan Rafiq boleh kirim salam ya pak boleh kirim salam kirim duit pun boleh hehehe silahkan za'im mau kirim salam sama siapa oh ala ada pula lah contengnya silahkan iya nah lupa dua halaman oh dua halaman saya kirim salam kepada pondok pesantren Abu Syafah cengkeh turi pimpinan Ustaz Rahul beserta Ustaz Ustazah dan para wali santri dan saya kirim salam kepada rumah Qur'an as-sudais terutama kepada mu'alim armen Ustaz kesayangan saya dan Ustaz Ahmad Kumaidi kepada keluarga saya dilangkat untuk semuanya uwe terimakasih juga kepada para pendukung saya orang tua saya abi bunda oma dan semuanya dan kita dan kepada kepling lingkungan tujuh wah luar biasa ya disebut semua iya luar biasa siapa tuh yang ngasih kopean mama aja tujuh hahaha ok baiklah untuk itu kita akan mendengarkan komentar afic silahkan sisa kepada Ustaz Z�� Merkasi Hasballah untuk berikan komentarnya 但是 Zayim tahu enggak arti Zaim itu apa tahu apa artinya pemimpin pemimpin ini isim alamu sama nama yang cocok untuk yang dikasih nama iya bagaimana dengan miminya tadi vokalnya begitu mengelegar Dan tentunya saya kira setelah mendengar tausia dari Zaim yang tadi agak ngantuk langsung semuanya tersentak untuk bangun kembali Luar biasa Zaim artinya dari sisi vokal dan mimik begitu sangat berkarakter sekali Walaupun usiamu masih sangat muda tapi sudah memiliki satu identitas dalam penyampaian sesuai dengan slogannya ya Pecinta Habaib Jadi mungkin gayanya pun terinspirasi para Habaib ini Cara berbicaranya pun juga tadi diinspirasi oleh Habib-Habib yang jadi idola Nah walaupun demikian tentunya ada hal-hal yang perlu untuk Zaim sempurnakan ke depan Secara umum materi sudah sangat baik sekali Walaupun tadi boleh jadi dalam kutip-mengutip apa yang menjadi dalil dalam penyampaian Ini perlu untuk diseleksi kembali karena ada jangan pula yang bukan hadis disebut hadis Tapi secara umum cara penyampaiannya sudah sangat baik sekali Ayat-ayatnya kemudian kutipan-kutipannya sudah sangat relevan dengan apa yang menjadi materi untuk disampaikan pada kesempatan kali ini Sukses terus untuk Zaim Terima kasih Baik terima kasih Ustaz Zaim Iya Ustaz Fadli Iya Silahkan Ustaz Baik Jalan-jalan ke Jakarta Cakep Belum lagi selesai Oh belum Masih ada lagi Jalan-jalan ke Jakarta naik Demu Cakep Baru cakep Dai Cilik Zaim sudah seperti panglima Demu Wah luar biasa ya Buah palas si buah duku Cakep Dai Jaim Cilik menyala bosku Wah luar biasa Ada lagi mau kasih salam-salam Ada lagi contekannya Coba sekali Zaim siapa lagi pendukungnya untuk terakhir nih Halo sahabat-sahabatku Beda ya pas ceramah beda Takbir aja bawaan ya kan Takbir Takbir Kita buktang sekali lagi untuk Zaim Terima kasih Zaim silahkan kembali Luar biasa Tadi serasa pas di jam 10 tadi Ini para penonton di rumah langsung terbangun ya Melek mendengar suara Zaim ya Apalagi kacamatanya itu loh Raffiq Tak tertahankan melihatnya Udah kacamatanya cakep Tambah lagi pecinya warna gold Ada pula berusnya ya kan Tadi kalau lihat sorbannya Sorbannya nyeret-nyeret sebenarnya Tapi tadi Bang Raffiq itu dia kan Habib Bahar hidungnya mancung Ya kan kalau Zaim hidungnya orang tembung Baiklah Kita akan nantikan juga peserta kita yang kelima Ini masih berasal dari Kota Medan Dengan judul Aku Sang Daim menginspirasi anak negeri Pemirsa adalah penampilan dari Adam Van Ya baik Langsung saja kita sambut ini dia penampilan dari Adam Fadila Siregar Bismillahirrohmanirrohim Haji Sulam jualan batik Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik Haji Sulam jualan ikan bandeng Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan semakin ganteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akademi Da'i Cilik Dari kecil sudah jadi da'i TVRI Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Alhamdulillah Alhamdulillahillazi amarana Bi'ittihadi wal'i'tisami bihabillillahi matin Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah Anggazana min dalalam Wa salaka bina tariqa hidayah Wa aghrajana minna zulumati ilan nur Yang Adam hormati Dewan juri Yang Adam hormati Bapak Ibu Yang hadir di tempat ini Dan teman-teman yang berbahagia Alhamdulillah Dalam kesempatan ini Adam akan menyampaikan cerama yang berjudul Aku sangdai Menginspirasi anak negeri Hari ini Dengan rendah hati Rasa syukur yang mendalam Adam berdiri di hadapan hadirin sekalian Sebagai seorang da'i Seorang penyebar dakwah Yang bertanggung jawab Untuk membawa cahaya Islam kepada masyarakat Namun Lebih dari itu Izinkan Adam menyatakan Bahwa Dibalik kata yang Adam ucapkan Dibalik langkah yang Adam ambil Terdapat sebuah panggilan suci Sebuah panggilan untuk menginspirasi negeri ini Sebagai seorang da'i Tanggung jawab Adam tidak hanya terbatas menyampaikan cerama Mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran Tanggung jawab Adam melampaui itu semua Adam harus menjadi teladan Adam juga harus menjadi inspirasi bagi masyarakat Bagaimana kita bisa menginspirasi negeri ini jamaah? Pertama-tama Kita harus memulai dari diri kita sendiri Kita harus menjadi contoh yang baik Ketika kita dapat menggambarkan nilai-nilai mulia tersebut Orang lain akan terinspirasi untuk minggu keti jejak kita Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waltakum minkum Ummatun yada'una ila khair Wayamuruna bilma'ruf Wayanhauna adil mungkar Waulaikahumul muflihun Dan hendaklah ada diantara kamu Segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan Menyeru kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Merekalah orang-orang yang beruntung Kedua Sebagai seorang da'i Kita harus mampu berkomunikasi dengan baik Da'wah bukanlah hanya sebatas memberikan cerama di atas mimbar Tetapi juga tentang berinteraksi kepada orang lain secara positif Kita harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian Memahami perspektif orang lain Dan menjawab pertanyaan mereka dengan bijak dan lembut Dengan demikian kita akan menjadi ejen aktif perubahan dalam membangun negeri ini Betul tidak jamaah? Betul Apa kata Rasul? Khairun nas anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya Akhir kata Kesimpulannya Marilah kita terus berdoa kepada Allah SWT Agar Allah memberkahi langkah-langkah kita Menjadikan kita sebagai alat bagi kemuliaannya Semoga apa yang kita lakukan ini Dapat menjadi ladang amal yang pahalian terus mengalir kepada kita Amin Sebelumnya Adam ingin berterima kasih Pertama Adam ingin berterima kasih kepada kedua orang tua Adam Yang telah sabar mengantarkan Adam Pagi, siang, sore, setiap harinya untuk mengaji dan latihan da'i di santran Umi Zulfa Kemudian Adam juga ingin berterima kasih kepada guru Adam Mu'alim yang telah mengajarkan Adam cara menjadi da'i yang hebat Sehingga Adam bisa tampil di studio TVRI yang megah ini Terima kasih semuanya atas pengorbanannya Sebelum Adam tutup Adam boleh nyanyi? Boleh Putri Raja sedang tertawa Rambutnya panjang sampai ke tanah Jadilah da'i yang mulia Agar galak masuk surga Dari Jawa Barat dapatlah ubi Enak dimakan sambil dipanggang Jadilah anak yang berebudi Allah sayang orang tua senang Walakhir minni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adam Fadila Siregar Dari Deli Serdar Luar biasa ini Adam Iya Adam kemari sama siapa? Sama ayah, sama mama, sama kakak dua Kakaknya dua? Kakaknya dua Enggak mau tambah satu? Enggak Enggak ya Cerewet ya di rumah Cerewet lagi Baiklah langsung saja ya Adam Kita akan mendengarkan komentar dari Profesor Fahrudin Silahkan Prof Baiklah yang saudari Ananda ya Ananda Adam Fadila Siregar Ceramahnya cukup menggelegar ya Dan gayanya juga cukup menarik Pokalnya jelas ya Bagus baterinya pun baik Tapi ada mungkin yang perlu nanti Diingat Ketika mengutip hadis Jangan lupa Sampaikan juga perawinya Itu tadi Walaupun di teks saya lihat ada Tapi Waktu dipidatukan tadi Lupa mungkin Itu perlu ya Sumber itu perlu Kemudian Tempatnya memang gayanya Up to date ini ya Gaya anak muda ini Jadi dakwahnya ini cocok ini Untuk generasi baru Jadi terus Latihan Terus bersemangat ya Dan Tekadnya tadi jangan berubah Untuk jadi yang baik Ini memang Sudah terlanjur tadi ya Setiap yang tampil Dikasih hadiah pantun Bukan mengimbangi Pak Pak Tulis Banyak menteri Berkunjung ke teluk dalam Meresmikan wisata religius Dan pesantren Al-Quran Menyimak materi Tausiah yang Adam Sampaikan begitu mendalam Yakin kita sudah Lahir Da'i keren Masa depan Wah luar biasa ya Baik Terima kasih Prof Adam gimana perasaannya Lega Lega Ada Ustadz Padli Pak Tulis Tepuk tangan dulu Buat Profesor dan Doktor kita ya Sepertinya Doktor Jamak Sari Belum tergoda dengan pantun Di luar biasanya Acara DC Memaksa Profesor Jadi belajar pantun Karena beliau minta Kemarin kepada kita Contohnya Ananda Kita kirimkan yang ada pantun Akhirnya kita tengok Sudah kayak desertasi pantun Banyak nih sepertinya Baik Tadi dikatakan Putri Raja Tertawa Rambutnya tak panjang Sampai tanah Nanti kalau panjang kali Sampai tanah pula Kan kayak kuntilanak nanti Rambutnya tak panjang Sampai tanah Takut kita tengoknya ya Dai Adam Semangat membara Sudah bisa jadi Mujahid ke Palestina Oh Tampir Baik Terima kasih Ustadz Padli Dan terima kasih Adam Silahkan kembali Luar biasa Penampilan Adam hari ini Betul-betul menampakkan Ciri-ciri anak muda ya Dari penampilannya pada hari ini Benar Untuk selanjutnya Ini kita akan tampilkan peserta kita Yang ke-6 Ini berasal dari Kota Medan Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi anak negeri Pemirsa ini ada penampilan dari Haris Prananta Jaya Akademi Dai Cilik Teferi Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kurang semangat jawab salamnya Saya ulangi sekali lagi ya Yang jawab salam saya Saya doakan Hartanya Berkah berlimpah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi Wasyukranillah Wassalatu Wassalamu Alaa Rasulillah Il-Mustafa Waala Alihi Wasabihi Wa Manwalah La Hawlah Wala Quwata Illa Billah Amma Ba'du Syukur kita Kepada Allah Yang Maha Agung Yang menciptakan Gunung-gunung Yang nikmatnya Tidak bisa Dihitung-hitung Marilah Bersalawat Kepada Seorang tokoh Yang terkenal Di seluruh dunia Dikenal oleh Seluruh makhluk Yang Allah Cipta Di alam gaib Maupun di alam nyata Beliau adalah The best human Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Dewan juri Yang terhormat Teman-teman Seperjuangan Dan para hadirin Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mengharap Rahmat Dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Kesempatan Kali ini Izin Kala saya Membawa ke ceramah Singkat Yang berjudul Aku Sang Da'i Menginspirasi Anak Negeri Sahabat Da'i Da'i Dan para hadirin Yang berbahagia Mengapa Haris Ingin menjadi Seorang Da'i Yang dapat Menginspirasi Anak Negeri Ada yang Tahu Mau Tahu Mau Tahu 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 Aja Atau Mau Tahu Banget Baiklah Kalau begitu Para hadirin Yang berbahagia Haris Ingin menjadi Seorang Da'i Yang dapat Menginspirasi Anak Negeri Dikarenakan Apa Dikarenakan Yang pertama Seorang Da'i Memiliki tugas Yang sangat Mulia Mengajak Dan mendorong Orang lain Untuk Mengikuti Dan Mengamalkan Kepada Jalan Yang Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Serta Mencegah Manusia Dari Perbuatan Yang buruk Hal ini Sesuai Dengan Firman Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Surah An-Nahl Ayat 125 Di posisi Sebelah Kanan Bagian Tengah Yang Berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillah Irrahman Irrahim Uda'u Ila Sabili Rabbika Bilhikmah Wal Ma'u Izzatil Hassanah Wajadil Hum Bill Latih Ya Ahsan Sadakallah Al-Azim Artinya Serulah Wahai Manusia Kepada Jalan Tuhan Dengan Hikmah Dan Pengajaran Yang Baik Serta Debatlah Mereka Dengan Cara Yang Lebih Baik Selanjutnya Memiliki Tugas Yang Sangat Mulia Yakni Seorang Dai Menyampaikan Nilai Nilai Yang Dapat Mendatangkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Yang Diridoai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sesuai Dengan Bidangnya Masing-masing Hal Ini Sesuai Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Berbunyi Khairun Nas Anfa'uhum Linnas Artinya Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Untuk Orang Lain Hadis Riwayat At-Tabari Ma'asyirah Mu'minin Rahimakum Allah Ada pun Kesimpulan Dari Cerama Singkat Ini Yaitu Dari Adalah Suatu Profesi Yang Sangat Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Karena Para Dari Sebagai Pengemban Amanat Dan Pewaris Nabi Yang Bertugas Mengajak Seluruh Manusia Untuk Beribadah Hanya Kepada Allah Semata Berah Lembut Dan Berdakwah Tidak Kasar Tidak Kaku Dan Tidak Tergesa Gesa Padi Habis Tinggal Jerami Bakar Dulu Sampai Bersih Cerama Saya Sampai Disini Sukses Selalu Buada Icilik TVRI Bunga Mekar Di Perbukitan Sewa Luas Di Pedesaan Terima Kasih Untuk Perhatian Mohon Maaf Atas Kesalahan Demikianlah Yang dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Akhiru Kalam Subhanak Allahumma Wabi Hamdika Ashadu Allah Ilah Antah Astagfir Waktubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Haris Prananta Jaya Mana pendukungnya Haris sama siapa Haris Mama sama Adik Berdua aja Mama sama adik Mamanya yang mana Mana luar biasa Masya Allah Luar biasa Sekali Baiklah langsung saja Kita akan mendengarkan Komentar dari Dewan Juri kita Habislahkan kepada Ustadz Padli Sudiro Untuk berikan komentarnya Baik Tepuk tangan buat Ikut dari tahun 2023 Ini Frob Dan dokter Terus berbenah Semakin tampan Semakin ganteng Ya kan Alhamdulillah Tadi sudah berpantun juga Sudah berlantun juga Dan Sudah lebih Ajak ceramahnya Agak lebih Agak lebih Tenang Ya Jadi Ananda Haris Pranata Jaya Dan Ananda-ananda kami Yang lain Tentunya Tentunya Inilah harapan kita Akademi Dai Cilik Ini Menjadi Wadah Pembelajaran Anak-anak kita Jadi Semakin hari Semakin waktu Semakin baik Ya Dalam rangka Ceramahnya Dan ini tampak Dalam diri Ananda kita Haris Pranata Jaya Ya Jadi Ketika Setiap Tahun Umur Masih mencukupi Untuk mengikuti Akademi D.I. Cilik Ikut saja Ayah Bunda Ya Kalau untuk masyarakat Umrohnya Gampang Tinggal Ayah Bunda Berangkatkan aja Sendiri Berangkatnya itu Ya kan Ya Ini Menjadi wadah Saya Profesor Ya Doktor Jamaksari Juga sama Di usia yang sama Seperti hari Haris berapa usianya Sekarang 12 12 tahun Ini berarti Masa yang terakhir Mengikuti Akademi D.I. Cilik Karena maksimal 12 12 tahun Tapi minimal Ini Haris Sudah penampilan Yang keempat Kalau tak salah ya Dari 2023 Dua kali tampil Ini sudah Dua kali tampil Sudah empat kali Di usia 12 tahun Masuk di TVRI Tepuk tangan Buat Haris Ya Jadi inilah Akademi yang kita sebut Anak-anak belajar Di sekolah Dia butuh panggung Ya Dan Haris Memanfaatkan Panggung itu Dengan baik Ya Kalau disebut Ya Enak makan Si Ubi Rambat Cakel Gaya Haris Cilik Sudah seperti Ustaz Dasat Latif Dan Adi Hidayat Wow Pakaiannya Kayak Ustaz Dasat Latif Ceramahnya Pokoknya Ayat ujung kanan Ujung kiri Gitu ya Doktor ya Baris keberapa Begitu ya Makin nambah Sulit kita Jangan mencari Al-Quran Ujung yang mana Begitu ya Baik Demikian Baik Terima kasih Ustaz Padli Dan terima kasih Haris silahkan kembali Luar biasa Haris penampilannya ya Ujung kanan Ujung kiri Pokoknya yang ujung Pokoknya Dan selanjutnya Pemirsa kita akan saksikan Peserta kita yang ketujuh Ini berasal dari Kabupaten Deli Serdar Dengan judul Aku sendai Menginspirasi Anak negeri Pemirsa Ini adalah penampilan Dari Rafan Al-Qiyano Nasution Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akademi Da'i Cilik Dari Cilik Sudah Dari TVRI Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Yang Rapan Yang Rapan Hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri Yang dimuliakan Para orang tua Yang Rapan Muliakan Serta teman-teman Yang berbahagia Hadirin Rahimakumullah Pergi ke pasar Membeli buah tomat Tidak lupa Membeli buah rambutan Bapak Ibu Dewan Juri Yang terhormat Perkenalkan Nama saya Rapan Al-Kiano Nasution Alhamdulillah Nama yang sangat Rapan sukai Dan Rapan hargai Pemberian dari Ayah dan Ibu Rapan Oh ya Rapan berasal dari Pesantren Umi Zulfa Desa Jahrunbe Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang Hadirin Rahimakumullah Kali ini Rapan ingin Berpidato Dengan judul Aku Sangdae Menginspirasi Anak Negeri Seorang Da'i Haruslah menjadi Cermin dan Contoh nyata Bagi dakwahnya Da'i Bukanlah model Iklan yang Bebas mempromosikan Suatu produk Padahal dirinya Tidak memakai produk itu Da'i Haruslah menjadi Contoh dan teladan Atas apa Yang telah Ia dakwahkan Da'i Tak bisa Dipisahkan Dari dakwahnya Betul Betul Tidak Jamaah Mantul Mantap Betul Bahkan Rasulullah Yang sempurna Ahlaknya Masih saja Jamaah Masih saja Ada yang Menolak Dakwahnya Meskipun Penalakan itu Karena Kebencian Terhadap Ajaran Tauhid Bukan Karena Kekurangan Beliau Coba Bayangkan Jamaah Bila Ada seorang Da'i Yang terkenal Suka Berbohong Dan Tidak Amanah Pasti Dakwahnya Akan Ditolak Ah Ngomong Apa Kamu itu Dasar Tukang Bohong Kata Orang Jamaah Maka Dari itu Sebagai Seorang Da'i Kita harus Menjadi Inspirasi Dan Teladan Atas Apa Yang Telah Kita Dakwahkan Dengan Demikian Masyarakat Akan Melihat Dakwah Kita Sebagai Kebenaran Bukan Hanya Sekedar Teori Sebagaimana Allah Telah Berfirman Di Dalam Surah Al-Ahjab Ayat 21 Sesungguhnya Telah Ada Pada Diri Rasulullah Itu Suri Teladan Yang Baik Bagimu Yaitu Bagi Orang Yang Mengharap Rahmat Allah Dan Kedatangan Hari Kiamat Dan Dia Banyak Menyebut Nama Allah Misalnya Jamaah Bila Ada Seorang Dai Yang Menyerukan Kita Untuk Salat Berjamaah Padahal Kita Sendiri Jarang Salat Berjamaah Bagaimana Pendapat Masyarakat Lah Dia Sendiri Jarang Salat Berjamaah Kok Nyuruh Nyuruh Orang Salat Berjamaah Coba Bayangkan Jamaah Hal Ini Tak Hanya Terjadi Di Masyarakat Luas Tetapi Juga Terjadi Dalam Keluarga Contohnya Ayah Seorang Ayah Menyuruh Anaknya Untuk Pergi Salat Berjamaah Di Masjid Tapi Dia Sendiri Asik Main HP Dan Anaknya Pun Dapat Menolak Sambil Menggerutuh Ah Ayah Saja Main HP Terus Tapi Berbeda Dengan Ketika Seorang Ayah Yang Sudah Siap Pergi Ke Masjid Sudah Pakai Sarung Sudah Pakai Kopyah Dan Sudah Beruduk Ayo Nak Pergi Ke Masjid Barang Ayah Anaknya Pun Menjadi Lebih Tergerak Untuk Pergi Ke Masjid Barang Ayah Baik Ya Contohnya Saja Rapan Rapan Jamaah Siap Hari Dibangunin Untuk Solat Subuh Tapi Terkadang Rapan Bangun Lagi Lalu Tidur Lagi Bangun Lagi Tidur Lagi Bangun Lagi Tidur Lagi Terakhir Bunda Mengambil Air Satu Ember Lalu Akan Nyiram Rapan Rapan Langsung Lari Terbirit Takut Rapan Jamaah Disiram Pakai Air Satu Ember Ih Dingin Tapi Rapan Langsung Bersiap Untuk Pergi Ke Masjid Solat Berjamaah Tapi Rapan Bersyukur Alhamdulillah Sama Kedua Orang Tua Rapan Telah Mendidik Rapan Dengan Baik Sayang Sama Rapan Makasih Ayah Bunda Rapan Makasih Banyak Maka Kesimpulan Dari Pidato Rapan Yang Singkat Ini Marilah Kita Bersama Sama Menjadi Seorang Dai Yang Bermanfaat Di Banyak Orang Menjadi Anak Yang Berbudi Pekerti Untuk Menginspirasi Anak Negeri Agar Mendapat Ridhanya Allah S.W.T Amin Amin Ya Rapan Demikian Yang Dapat Rapan Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Putih Putih Bunga Melati Harum Wangi Di Pagi Hari Pidato Rapan Cukup Sampai Di Sini Jika Rindu Harap Didukung Lagi Akademi Dai Cilik Dari Cilik Sudah Dari TVRI Sumatra Utara Media Pemersatu Bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mana pendukungnya Ravan Luar biasa Ravan pada Pagi hari ini Membawakan ceramahnya Ya Ravan Yang cukup Luar biasa Bagaimana perasaan Anda Ya ampun Bagaimana perasaannya Dek Gitu ya Lega kak Kalau belum tahu Umurnya berapa 12 Oh 12 Baru Apa pik Tanya pik Gak apa-apa Lanjut aja Baru ini ikut Atau episode sebelumnya Itu pernah ikut Yang tahun 2000 Baru ini Baru ini Luar biasa Ini Ravan Bang Raffik mau nanya Tadi pagi Kena siram juga gak Sama ibu Enggak ya Jadi itu sebenarnya Cerita siapa lah Cerita siapa lah Cerita siapa lah Cerita siapa aja lah Cerita apa Cerita apa Berarti pernah disiram Pernah disiram ya ibu Iya Yang mana sih Yang ngiram itu coba Yang mana Ibunya Yang mana ibu Oh itu ibu Berarti dulu ya ibu Dulu ya pas masih Ravan Masih belum Mau bangun Untuk sholat ya Sekarang udah rajin ya Ravan ya Sholat subuh Kalau dulu seember Nanti sebak ya Yang disiram ibunya Baiklah Ravan Sini kita dengarkan komentar Dari Dewan Juri kita Kami bisa Kepada Prof Untuk memberikan komentarnya Prof Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Untuk Ravan ya Ini Apa namanya ya Pidatonya Ravan itu Menyentuh Dan betul-betul Mengangkat Keadaan Masih Masa anak-anak ya Jadi ini Da'wahnya Cocok sekali nih Untuk para Anak-anak ya Dan itu disampaikan Dengan Gaya yang baik ya Dan Intonasinya juga Menarik Mimiknya juga Bagus ya Jadi Secara keseluruhan Bagus ya Dan itu terus berlatih lagi Dan diperkaya materinya Sehingga Betul-betul makin Menggigit ceramahnya itu Itu dari Kami Nah untuk Apa namanya Untuk Ravan ini Pantunnya Sungguh tenang Berada di Galeri Barang Antik Menyaksikan Indah menawannya Hasil karya Peradaban Sungguh Senang Bersama Ravan Da'i Cilik Menyaksikan Ulama Umara Da'i Masa depan Masya Allah Luar biasa Sekali Terima kasih Prof ya Atas komentarnya Kita tambah Prof Silahkan Ustaz Ada Sampah Tolong Dikutip Cakep Da'i Ravan Ternyata Cucunya Mbak Surib Bangun tidur Bangun tidur Tadi dia Sampai kena siram Terima kasih Ustaz Fadli Bagaimana Ravan Perasaannya Lega Lega ya Harapannya apa Pengen menang Atau pengen Sampai sini aja Pengen menang Semoga bisa Sampai ke tahap Selanjutnya Baik Terima kasih Ravan silahkan Kembali Ravan menceritakan Bagaimana kehidupan kita Kecil juga dulu ya Saya pun pernah kena siram Dulu ya Pastilah Pasti Apalagi di pesantren Apalagi kalau misalnya Kita males Karena orang tua Kadang kesabarannya Ada batasnya Ada batasnya Sesayang-sayangnya Orang tua ke anak Pasti sabarnya Ada batasnya Tapi itu semua Dapat pembelajaran Bagi kita Jadi kita akan Sering bangun Untuk suat subuh Jadinya Benar sekali Ini dia kita lanjutkan Peserta kita Yang ke delapan Ini Putri dan juga Pemirsa Yang berasal dari Kabupaten Deliserda Dengan judul Aku Sang Da'i Menginspirasi Anak Negeri Pemirsa Ini ada penampilan Dari Ganang Ramadhan Muzik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Mendukung dan mengapresiasi acara Akademi Dait Cilik TPRI Sumatera Utara Sebagai media dakwah regenerasi ulama umaroh dan da'i sejak usia dini Harapan semoga dengan kegiatan yang luar biasa Melahirkan da'i-da'i yang profesional yang dapat menghantarkan pesan-pesan moral agama itu sendiri TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi ya jawab salamnya Biar se-ia biar sekata Biar catar membahanah Masuk ke dalam zukmah Nyut-nyutan di dalam dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akademi da'i cili Dari cili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di FRI Sumatera Utara Media pemersatu bangsa Berkenalkan Dama saya genang ramadhan Saya berasal dari Yayasan Pendidikan Islam Umi Zulfa Desa Jaharun Baik Kecamatan Galang Kabupaten Dali Serdang Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman Ala Rasulillah Amma ba'duh Hadratul Mukarrumin Segenap para alim ulama Yang saya hormati Seluruh Dewan Komentator Kerabadai dimanapun anda berada Semoga tetap dalam nyundungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Judul pidato ganang pada kesempatan ini adalah Aku sang da'i menginspirasi anak negeri Sahabat da'i ganang mau bertanya Ada yang tahu inspirasi itu apa? Inspirasi adalah suatu proses yang mendorong Atau memotivasi pikiran untuk melakukan suatu tindakan-tindakan kreatif Contohnya Ya seperti program yang sedang kita jalani ini Apa itu sahabat da'i? Lomba Akademi Da'i Cili Sumatera Utara Yang diselenggarakan TVRI Sumatera Utara Bertujuan untuk belajar dan memotivasi anak negeri Hadirin dan para sahabat da'i yang dimuliakan Allah Berdirinya saya disini tidak lain karena para guru Guru adalah inspirasi saya Guru yang paling utama adalah Kedua orang tua saya Tanpa ada doa dan dorongan mereka Saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini Mereka lah yang pertama kali mengajarkan ganang ilmu pengetahuan Budi pekerti yang baik dan ahlak yang mulia Agar ganang tahu mana yang baik dan mana yang buruk Hadirin dan para sahabat da'i yang dimuliakan Allah Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waltakum minkum Ummatu yadunguna ilaha air Wayammuruna bilma'ruf Wayanhauna anil mungkar Wa ula ikahumul muflihut Yang artinya Handahlah ada di antara kamu Sekalangan orang yang menyuruh kepada kebajikan Yang menyuruh kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Mereka lah orang-orang yang beruntung Guru kedua adalah Orai selalu mengajarkan ganang ilmu pengetahuan Budi pekerti yang baik Dan ahlak yang mulia Agar ganang tahu mana yang baik dan mana yang buruk Contohnya Kenakalan remaja Seperti geng motor Tauran Yang semakin semarah di negeri kita ini Sebagaimana hadis mengatakan Inna yargum asinukum ahlakon Yang artinya Sebaik-baik di antara kalian Ialah orang yang baik ahlaknya Hadis riwayat Bukhari dan muslim Hadirin dan para sahabat da'i ini muliakan Allah Tanpa adanya Masih semangat Masih semangat Masih Kok kurang kompak ya Kenapa ya Sekali lagi ya Masih semangat Masih Ada beberapa contoh kebenaran menjadi da'i yang harus kita lakukan Apa itu Ikhtiar Berdoa Bersabar Tawakal Bersyukur Dan ikhlas Nah Sudahkah kita semua melakukannya Jika belum Ayo sama-sama Kita berikhtiar Agar sekiranya Usaha yang kita lakukan di masa sekarang Akan menghasilkan hasil yang baik Untuk di masa depan Insya Allah Atas izin dan kuasanya Kita diberikan rahmat yang selalu mengalir Amin amin ya rabbal Amin Kesimpulan dari dakwah ganang pada kesempatan ini adalah Kita harus memiliki semangat dan tekat yang kuat Insya Allah Kita akan menjadi da'i dan da'iah yang menginspirasi anak negeri Sebelum ganang akhiri ganang boleh nyanyi Boleh Menana 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 Khaullah kun Kaifama Hukbukum Kaifama Ahwah Kum Burung darah burung cenderawasi Cari dulu di Papua Cukup sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat untuk kita semua Akademi Da'i Cili Dari kecil Sudah jadi da'i Di VRI Sumatra Utara Media Pemersatu Bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Manapun dukungnya ganang Luar biasa ganang pada hari ini penampilannya Yes ganteng sekali pakai baju orange-orange Ini bajunya kapan dijahit baju lebaran? enggak enggak jadi jadi ini ya dibeli Oh ya dibeli belinya dimana di tempat jual baju Oh tempat jual India orang India ya iya Wow temanya hari ini dia ya keren sekali kita akan dengarkan komentar Raya Ganang ya dari Ustadz Zamarkasi kami senang untuk memberikan komentarnya ya Ganang luar biasa kami terhibur ya melihat penampilan Ganang yang penuh dengan kepercayaan diri begitu juga tadi pakaiannya juga membuat ruangan ini semakin terang dibanding sebelumnya Ganang tadi dalam penyampaian cukup banyak hal-hal yang baik yang Ganang sudah sampaikan ya saya melihat dari mimi wajah juga sudah sangat disesuaikan dengan apa yang disampaikan materinya juga ya sangat relevan dengan ya kontek anak-anak yang seumuran dengan Ganang dan yang paling penting ya saya tidak lihat Ganang ini sedikitpun grogi ya luar biasa kepercayaan diri dan kami yakin Insyaallah ya Ganang kedepan pasti akan lebih baik lagi terima kasih baik terima kasih Ustadz Nah untuk Ganang sendiri ada yang mau salam-salam untuk siapa kira-kira ada untuk orang tua dan para guru gurunya siapa sebutin dong namanya dan Bang Jo Wow itu yang yang ajarin ya yang ngajarin Ganang cerama ya Iya ya kasih pantun ya Kak Putri ya baik sekali Kak Putri kayak polisi ketengok nanya-nya-nya-nya ya kan ya sama kayak Bang Rafi ya dari Galang ke Selemak jake singgah sebentar di TVRI cakel Ganang dicariin emak karena brosnya dipakai di peci Oh ya kecarian brosnya bros siapa bros Ganang sendiri Oh Ganang sendiri nanti bros mamanya ya pinjam enggak juga enggak juga Oke udah itu aja salam-salamnya ada satu lagi mau disampaikan Oh ya silahkan silahkan untuk orang tua Ganang dan para guru terima kasih atas perkomendannya semoga umur kalian lebih panjang dan sehat selalu Amin Amin ya di Ganang silahkan kembali tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ganang luar biasa ganang penampilannya ya dari bajunya dari India katanya India warnanya pun menyala bosku menyala bosku warnanya baik kita akan saksikan juga peserta kita yang ke-9 ini Putri dan juga pemirsa yang berasal dari Kabupaten Deli Serda dengan judul Yaksa dengan judul Aku Sang Dai menginspirasi anak negeri pemirsa adalah penampilan dari Yaksa Aditya Hai makan siang makan malam lauknya tetap ikan asin izinkan Yaksa saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akademi da'i cilik dari kecil sudah jadi da'i TVRI Sumatera Utara media pemersatu bangsa Alhamdulillahi rabbil alamin wal-akibatu lil-muttaqin falau duwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal-mursalin sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'adu yang Yaksa hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang dimuliakan para orang tua yang dimuliakan serta teman-teman yang berbahagia hadirin rohimakumullah perkenalkan nama saya Yaksa Aditya saya berasal dari Yayasan Pendidikan Islam Umi Zulfa desa Raja Harun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang hadirin rohimakumullah kali ini Yaksa ingin berpidato dengan judul aku sang da'i menginspirasi anak negeri Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan berbagai bakat keinginan dan impian sebagian dari kita mungkin ada yang bercita-cita menjadi dokter insinyur guru atau profesi lainnya namun bagi sebagian yang lain cita-cita mereka adalah menjadi seorang da'i seorang da'i bukanlah hanya seseorang yang duduk di atas mimbar atau menyampaikan ceramah keagamaan seorang da'i adalah duta agama yang memperjuangkan kebenaran menyebarkan cinta kasih dan menjadi teladan bagi masyarakat seorang da'i adalah pembawa pesan yang damai pencerah bagi yang tersesat dan pembela bagi yang tertindas oleh karena itu marilah kita bersama-sama memperkuat iman meneguhkan dan tekat untuk menjalani perjalanan kita sebagai seorang da'i marilah kita belajar dan berbagi ilmu memberi inspirasi kepada sesama dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik setiap harinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah an-nahal ayat seratus dua puluh lima auzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau izatil hasanah wazadil hum bil latihia ahsan serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik sebagai inspirasi mari kita renungkan kisah seorang da'i hebat dari sejarah Islam yaitu Halid bin Walid dahulu Halid bin Walid adalah seorang yang kuat gagah dan berani di medan perang namun setelah memeluk Islam kegagahannya tidak hanya ditunjukkan di medan perang namun dalam menyebarkan agama Allah Halid bin Walid menghadapi berbagai rintangan dengan keteguhan iman dan akhirnya berhasil membawa banyak orang masuk Islam marilah kita ambil inspirasi dari Halid bin Walid untuk menjalani perjalanan kita sebagai seorang da'i maka hadirin kita sebagai seorang da'i harus jadi contoh yang baik baik di rumah maupun di sekolah contohnya Yaksa Yaksa bisa berdiri di sini bisa tampil sampai semifinal ini Yaksa sudah banyak bersyukur dan beruntung beruntung bisa bertemu da'i da'i hebat di studio TVRI beruntung bisa bertemu ustad-ustad yang hebat beruntung bisa masuk TV apalagi TVRI Sumut yang selalu menjadi TV-nya para da'i dan juga menginspirasi anak negeri betul tidak jamaah kesimpulan dari pidato Yaksa ini marilah kita menjadi da'i yang yang mulia agar kita mendapatkan ridho nya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal mangga harum namanya kue nih sayang saya sedang sakit gigi ceramah saya cukup sampai disini lain kali yuk kita sambung lagi Akademi da'i cilik dari kecil sudah jadi da'i TVRI Sumatera Utara media pemersatu bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mana pendukungnya Yaksa Aditya luar biasa ya tapi kita nanti akan mendengarkan komentar ya setelah peserta terakhir silahkan Yaksa kembali ke depan silahkan Yaksa selanjutnya kita akan dengarkan peserta kita yang terakhir ini berasal dari Kabupaten Dili Serdang dengan judul aku sang da'i apapun cita-citaku pemirsa ini dia penampilan dari Al-Fati Iskandar Siahaan bismillahirrahmanirrahim terbang tinggi si burung darah jatuh ke bawah terkena kawat siapa yang anda menjawab salam saya semoga aku bagikannya di catat balikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah amma ba'du segala puji dan syukur bagi Allah salawat dan salam atas Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Bapak dan Ibu yang Fatih hormati ada pun tausia Fatih hari ini bertemakan aku sanggai apapun cita-citaku dakwah merupakan salah satu cara untuk menegakkan agama Allah dan membimbing hambanya menuju jalan yang benar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Uda'u ila sabili rabbika bilhikmatih walmau'idhatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebaklah dengan mereka dengan cara yang baik Quran surah An-Nahl ayat 125 melalui dakwah seseorang dapat menyampaikan pesan-pesan kebaikan apapun cita-citanya apapun pekerjaannya sambil kita sampaikan kebaikan tersebut jika kita seorang dokter kita sampaikanlah pola hidup sehat ala Rasulullah seperti rajin olahraga rajin puasa konsumsi madu dan kurma dan lain sebagainya jika kita seorang konten kreator kita bikinlah konten-konten yang bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam jangan pula asyik bikin konten jaget-jaget saja ya kan pak bu rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda baliw anni walau ayah sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat hadis ruayat Bukhari muslim hadis ini menegaskan pentingnya kita menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain apapun cita-cita sampaikanlah ajaran Islam kita dengan benar bapak dan ibu yang dimuliakan Allah ada banyak cara untuk melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh para pendahulu melalui perdagangan pun boleh pendidikan pun juga boleh demikianlah dosa ini Fatih sampaikan semoga kita semakin rajin untuk menyampaikan kebaikan ya pak bu yuk amin ya rabbal alamin sebelum Fatih akhiri izinkan Fatih berpantun sekali lagi ya pak bu yuk bawa pisau untuk di asam pisau kocik memotong tali insyaallah hari ini kita berpisah insyaallah minggu depan Fatih tampil lagi amin wa bilaitafi waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alfatih iskandar siahaan luar biasa ya luar biasa sekali dan tentunya kita langsung mendengarkan komentar dari Ustadz Fadli Sudiroh ya untuk memberikan komentar untuk yaksa dan juga alfatih tapi ini juga yaksa maju ke depan baik mana yaksanya yaksa maju ke depan ya silah yaksa baik iya baik tepat tangan buat ananda yaksa dan juga alfatih iskandar siahaan ya sebagai closing penampilan hari ini dan ini sangat membanggakan oleh keduanya kalau yaksa kita lihat ya bagaimana penampilan ya yang telah ditampilkan dengan gaya Islam Nusantara pakai baju batiknya yang satu dengan gaya Arabnya ya semoga ini dapat memotivasi dan menginspirasi anak-anak da'i cilik Sumatra Utara tepuk tangan buat keduanya baik dan juga kami mengundang ya untuk seluruh adik-adik kita untuk naik atas panggung kami undang peserta kita pada hari ini yaitu Muhammad Fidi Alvaro, Tania Akila Putri, Afika Putri Santoso, Zaim Ahmad Sulaiman, Adam Fadila Siregar, Haris Prananta Jaya, Rafan Akyano Nasution, Ganang Ramadan, Yaksa Aditya dan terakhir Al-Fati Iskandar Siahaan dan juga kami mengundang ya untuk seluruh Dewan Juri untuk mengumumkan ya siapa kira-kira yang akan melaju ke babak selanjutnya tapi pengumuman hari ini ya Rafiq itu adalah pengumuman untuk episode sebelumnya baik dan tutup dan segala hormat kami undang kepada Dewan Juri Ustadz Padli Sudiro, Profesor Dr. Haji Fakhruddin Azmi dan juga Ustadz Dr. Haji Zamarkasi Hasbullah baik dan untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Padli iya baik terima kasih kepada Kak Putri dan Kak Rafiq dan seluruh orang tua dan para guru seluruh peserta Akademi Da'i Ciliq Da'i Ciliq Da'i Ciliq TVRI Sumatra Utara Media Pembersatu Bangsa kita mohon testimoni singkat dari Profesor terkait acari ini kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara ini sungguh inspiratif dan sangat baik sekali karena akan mencetak da'i-da'i ulama umara da'i masa depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Profesor dan Dura Doktor Jamaksari terima kasih Kak Rafi dan juga Kak Putri baik itu tadi ya pengumuman untuk episode sebelumnya dan untuk episode hari ini akan diumumkan di episode selanjutnya baiklah dan seluruh pemirsa dan penonton yang hadir di TVRI Sumatra Utara kini saatnya saya Putri Rahmadanizin dan juga saya Ahmad Rafi kami pamit undur diri wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.